jadi luar biasa orang berselawat di bulan syabatnya dibawah aras ada lautan dari cahaya lautan di cahaya itu ada malaikat malaikat ini punya dua sayap sayap kanan sampai ke timur siap kiri sampai ke barat kebarat kepalanya dibawah aras kakinya dibawah dibawah bumi yang ketujuh ketika ada hamba jar nabi berselawat kepada ku di bulan syabat maka Allah suruh malaikat tadi benyalam di banyu tadi benyalam karena lawas timbul sambil mengibas-ngibaskan sayapnya lah mengibas-ngibaskan sayapnya otomatis tetes airnya tadi nah keluaran banyu tadi satu tetes daripada air sayap malaikat tadi Allah ciptakan satu malaikat yang mana malaikat ini memintakan ampun sampai hari kiamat yang berselawat di bulan syabat yang berselawat di bulan syabat